Ya harus dikenalkan lagi memang nih kepada anak-anak biar seru, tahu serunya permainan tradisional itu. Jaman dulu ya. Nah kini waktunya kita ke informasi kuliner. Sate bisa dibilang menjadi salah satu menu populer yang pastinya banyak disukai oleh orang-orang di tanah air. Betul sekali. Nah siapa sangka lewat bisnis sate Jepang Taichan, seorang Niko Al Hakim bisa meraup untung ratusan juta rupiah. Seperti apa ya sate Jepang berikut Inspirasi Pagi. Penyuka kuliner pedas pasti sudah banyak yang tahu makanan yang satu ini. Iya sate Taichan. Di kawasan Senayan Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Asia Afrika, Anda bisa menemukan sebuah warung pinggir jalan yang menyajikan menu sate Taichan. Meskipun tempatnya di pinggir jalan, dengan meja dan kursi seadanya, warung ini tak pernah sepi dari pengunjung. Memang semua customer sudah tahu sih kalau Taichan itu ada di sini gitu, di daerah Senayan gitu. Lalu apa sih yang membedakan antara sate biasa dengan sate Taichan? Perbedaan paling mendasar dari sate yang biasa kita temui adalah sate ini berwarna putih pucat. Perbedaan lain adalah bumbunya. Jika pada sate biasa bumbu yang kita kenal hanyalah kecap dan kacang, bumbu sate Taichan adalah siraman sambal pedas. Rasa pedas inilah yang akhirnya membuat pengunjung menjadi ketagihan. Jangan kaget ya, kalau warung sate Taichan di Senayan ini bisa menjual sampai 1000 tusuk sate perharinya loh. Kepopuleran sate Taichan akhirnya menjadi ide bisnis dari sosok Niko Al-Hakim. Berawal dari kegemaran yang makan sate Taichan, Niko pun membuka sendiri usaha kuliner sate Taichan. Karena dulu itu suka makan sate Taichan, tapi di zaman ketika saya kepikiran bikin sate Taichan goreng itu, emang belum sebanyak sekarang, jadi sate Taichan masih dikit banget yang jual. Dan saya kepikiran untuk bikin di luar Jakarta, karena di saat itu di luar, hanya di Jakarta gitu. Nah terus saya pengen bikin dengan format yang biasanya di kaki lima, saya bikin ke tempat yang lebih nyaman yaitu seperti di restoran. Setelah melewati percobaan pasar selama satu tahun, akhirnya pada Maret 2016, lelaki yang akrab di sate Taichan ini membuka gerai sate Taichan pertamanya di Bandung. Sebelum diolah, bumbu-bumbu direbus terlebih dahulu, begitu juga dengan daging satenya ya. Setelah itu baru daging dipanggang. Nah untuk bisa membedakan sate Taichan yang ia buat dengan sate Taichan yang lainnya, terletak pada proses pembuatan satenya. Taraaa! Inilah sate Taichan ala Niko. Yang juga unik adalah pendamping sate Taichan di sini bukanlah lontong, melainkan onigiri bakar. Dari rasanya emang dia kayak dagingnya lebih empuk, sama sambalnya beda kalau sama yang di Senayan. Enggak lengkap ya kalau saya enggak ikut mencicipi. Ya memang selain rasanya pedas, cabai juga ternyata memiliki banyak manfaat. Nah antara lain manfaatnya bisa untuk meningkatkan imunitas, bisa juga memperlancar pencernaan, dan terakhir bisa menurunkan berat badan. Tapi kalau saya makannya segini banyak, kira-kira berat badan saya bisa turun enggak ya? Dalam kurun waktu 4 bulan, Niko setidaknya telah memiliki 4 gerai sate Taichan. Mulai dari Bandung, Purwokerto, Palembang, dan yang baru saja dibuka adalah Bekasi. Dari 4 total gerai sate Taichan yang ia miliki, dalam satu hari, Niko bisa menjual hingga 20 ribu tusuk sate. Dengan omset mencapai 250 juta rupiah per bulannya dalam setiap gerai. Tak jarang, ia dan para karyawan kewalahan untuk melayani para konsumen yang datang berkunjung. Awalnya itu adalah karena saking banyaknya orang yang datang, terus itu karyawan saya sampai sempat nangis gitu, karena kelabakan segala macam, terus ada pengunjung yang datang, tiba-tiba dia udah nganti satu jam, terus tiba-tiba pasti udah nyampe yang hampir di depan, eh ternyata udah habis. Untuk mencicipi lezatnya sate Taichan ala Niko ini, Anda cukup merogok kocek 2.500 rupiah bertusuknya. Elvita Cahyani, Faisal Amin, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!